Berikut ini, dua jeneral polisi lulusan terbaik peraih Adi Makayasa yang saat ini menjadi asisten kapolri jeneral Paul Idam Aziz. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe atro and channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Dua jeneral lulusan terbaik akpol peraih bintang Adi Makayasa yang sebelumnya menjabat sebagai kapolda, kini diberi tugas baru sebagai asisten operasi kapolri jeneral Paul Idam Aziz. Kedua jeneral tersebut yakni Irjen Paul Ahmad Doviri dan Irjen Paul Heri Rudolf Nahak. Irjen Paul Ahmad Doviri dimutasi dari jabatan sebelumnya sebagai kapolda daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan Irjen Paul Heri Nahak sebelumnya sebagai kapolda Papua Barat. Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram kapolri nomor ST garing 3229 garing 12 Romawi garing KEP garing 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan polri. Surat telegram ditandatangani asisten SDM Kapolri Irjen Paul Eko Indra Heri S pada Jumat 6 Desember 2019 yang lalu. Irjen Paul Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 4 Juni 1967. Ia adalah seorang perwira tinggi polri yang sejak 6 Desember 2019 mengemban amanat sebagai asisten logistik Kapolri. Irjen Paul Ahmad Doviri merupakan lulusan terbaik AKPOL 1989 dan berpengalaman dalam bidang SDM. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Irjen Paul Dr. Andes Heri Rudolf Nahak MSI lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur pada 13 Agustus 1968. Ia adalah seorang perwira tinggi polri yang sejak 6 Desember 2019 lalu mengemban amanat sebagai asisten operasi Kapolri. Irjen Paul Heri Rudolf Nahak merupakan lulusan terbaik AKPOL tahun 1990 dan berpengalaman dalam bidang resursus. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat.